menuju Curug apa itu Birowo guys Birowo atau Majorsoe ini ya jalurnya lewati seputar seperti ini guys lanjut perjalanan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini saya berpetualang menuju Curug Desa Majorsoe gak kelihatan karena mau turun ke bawah gak bisa guys gak enak orang yang kena di tako ini jalurnya masih tanah dan hutan sengon ini mungkin karena masih beduk ya yang tegal yang gak enak jadi gak ada yang bisa ditanya ini guys ya mungkin kalau musim hujan ini wapi ini kemerosok ini karena ini musim kemarau jadi gak mengalir sungainya berada di bawah sana guys di bawah sana tuh di sana Curugnya dan ini ada orang yang lewat jadi bisa ditanya karena saya kembali lagi gak enak tamu curug karena musim dan kemarau tingkat milik aduh pak ngelih juru kena ketemu betul milih ini selamat selamat oke selamat berikut bisa nyedek 50m ketawa ini 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 selamat selamat ini ini rungkut ini 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 jalurnya ternyata ini guys aduh juru kawajan ini juru kawajan juru kawajan ini 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 untuk jalurnya ekstrim guys pengen melihat juruk saja di sini tuh tapi lihat rendeng liwat lagi penyakit lagi, penyakit lagi, dari sini sudah ada gunung penyakit lagi penyakit lagi kalian sekolah pak? tidak oke nanti kita beri rekodit kita beri rekodit seperti ini guys jalurnya kudu melewati jalurnya yang sangat ekstrim aduh aduh wah ini ada saran pipa untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang di bawah wah ini aja jalurnya nah ini sumber pak gini ini juga bagus kamu tidak ada di bawah yang tandu dengan pendekan di bawah dan yang menarik di bawah itu di bawah tidak kira-kira benar-benar saya akan terlihat kerebutan di bawah tidak menuruternya ternyata tidak 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 bagi saya dan Nah ini guys, pas gak ada airnya, sepatu ini rapat esok, nyengkrem sih gile. Waalaikum, wow, tinggi sekali guys seperti ini, ini namanya curug mojo rejo. Sayang sekali, pas gak mengalir airnya guys, kalau pas mengalir pasti, tumpuannya kan kuatah nih, tumpuannya tau ya, 4 tumpu lagi. 60 meter ya, kalau ngomongin, tumpuannya, tumpuannya udah 100 meter. Nah ini, pulau nanti, kanu, tenggi jauh priko, prien. Gek, kuburan. Gek, kuburan. Kan nonton kanu priko, gimana nih? Bislik. Bislik, gek. Wah, sayang sekali, airnya pas gak ada karena emang musim kemarau. Gek, kuburan. Mungkin telah sebenernya di sini. Ada beberapa, apa ya, umpak, serundakan. Jadi, air yang turun berundak-undak banyak sekali nih. Yang atas sana masih ada lagi terjunanya. Ini kalau ke sini pas musim kemarau, eh, pas musim hujan pasti banyak sekali airnya. Tapi ya gitu, medan yang harus dilewati sangat berat, karena jalurnya untuk nyari pakan. Atau ngaret, glek, ramban. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus perjalanan saya, perjalanan bulan saya yang kadang-kadang gak jelas tujuannya untuk mencari tempat-tempat yang belum atau jarang terekspus di dunia internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jauh ini? Iya, iya. Apa yang sebut? Ada yang harus ditemukan yang tidak merosok. Oke, ditadahilah cara-cara ini. Ini kok tandaan di tahun Ronewu 10, masakku. Ronewu? Ronewu. Ronewu. Sangat? Sangat walu itu, ya? Itu kalau saya harus ditemukan Ronewu ini. Sangat walu saya ini masih. Betul, tandaannya yang mengandap, Pak. Oke. Oke. Di dalam gak kelihatan. Sumbernya merocok. Lihat, nanti terus pilih lagi ya. Gak senter, Pak. Iya. Tapi ya, ada yang ngobrol. Ada yang ngobrol. Ada yang ngobrol. Tapi pagi ini mati, mau ngomong-ngomong harus ditemukan. Kudu tindangi. Pemandangannya seperti ini. Yang di bawah sana. Indah sekali. Kenapa? Aku gak enak di gambar. Tidak. Aku gak enak di gambar. Ini dia makan deh. Lihat, Pak. Pak Ansori. Pak Ansori, ya? Buongj огрasanya. Kuahis. Nicki napasi. Pak Ansori, Kalman. Buongjur. Terima kasih sudah menonton!